Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat dress dengan draferi di bagian leher Di sini kita harus siapkan untuk pola dasarnya ya Ini adalah pola dasarnya Kemudian karena di sini polanya masih menggunakan kupnat Kemudian kita potong dulu ya Untuk kupnatnya kita kurangin dari samping Karena nanti kita buat dressnya itu tanpa menggunakan kupnat Maka di sini kita kurangin dulu untuk kupnatnya Kemudian untuk bagian leher Untuk bagian leher juga kita harus kurangin supaya agak lebar dikit ya Jangan terlalu nyekek Kira-kira 1 cm cukup Lalu kemudian di bagian garis dada ini ya Garis lingkar dada ini kita gunting Dan polanya nanti kita pecah dulu ya Nah seperti ini Kemudian kita siapkan kertas pola lagi Di sini kita tempelin ya seperti ini kira-kira Kemudian di bagian atas atau bagian sini ya Kita kasih 20 cm Kita tandain dulu 20 cm dari ujung kertas ini Jangan sampai lebih ya teman-teman Nanti kalau lebih dari 20 cm Nanti drapernya akan turun nyablak Nanti ada yang ngintip dari dalam ya Oke kemudian kita garis ke sini ya Kira-kira kita atur polanya Kira-kira seperti ini Kemudian kita garis Seperti ini ya Nah seperti ini kita taruh Kemudian kita ukur dari ujung bahu sini Kira-kira 8-10 cm nanti untuk Membuat rempelnya ya di bagian bahu Kemudian kita tindihin dulu ya Untuk pola dasarnya Supaya tidak gerak-gerak Dan tidak geser-geser ya Kemudian kita lakban dulu di sini Kalau tidak ada lakban bisa menggunakan lem Di sini saya menggunakan lakban Kemudian nanti kita potong ya di bagian sini ya Kalau untuk bagian depan udah biarin aja Seperti ini Kemudian kita potong ikutin saja Seperti ini ya caranya Nah ini dia pola depannya udah jadi ya Kemudian kita potong untuk bahannya Caranya kira-kira seperti ini ya Kita ukur dulu dari ujung bahan Kira-kira kita kasih 27 cm Kemudian kita taruh penggaris seperti ini ya Kemudian kita lipat Bahannya ke sini Nah seperti ini Karena ini bahan kaos teman-teman ya Atau bahan jersey Agak lumayan susah untuk dipotongnya Kemudian kita taruh ya Kemudian kita taruh ya seperti ini Untuk naruh polanya Di bagian atas kita pasin seperti ini Untuk muka bagian depan juga kita pasin Seperti ini Kita cabut dulu penggarisnya Kita cabut dulu penggarisnya Kemudian kita tindihin ya Supaya tidak geser-geser polanya Jadi sedikit informasi ya Teman-teman Jadi seandainya teman-teman membuat Baju seperti ini Itu bahan yang paling bagus itu adalah Bahan jersey atau bahan kaos Kalau tidak ya Menggunakan bahan yang Jatuh atau lemes ya Lentur Terus cara motongnya itu Jangan seperti ini ya Jadi Kalau bahan biasa Cara motongnya itu Nyerong ya Untuk bagian depan Jadi nyerong atau diagonal Supaya lebih bagus di bagian leher Kalau ini karena bahan kaos Jadi ya Bisalah lurus seperti ini Dan hasilnya nanti kita lihat sendiri Nah jadi teman-teman Kalau mau menjahit kaos Biasanya mesinnya suka loncat-loncat ya Nanti akan saya kasih tahu caranya Supaya tidak loncat-loncat Video saya yang lain Juga sudah pernah membahas Tentang Cara menjahit bahan kaos Agar tidak loncat-loncat ya Silahkan aja cari video saya yang lain Kalau tidak Silahkan cek di deskripsi Nanti saya taruh linknya di situ Oke lanjut Kita potong untuk bagian belakang ya Kalau untuk bagian belakang Biasa saja Seperti motong Baju biasa Seperti ini caranya Karena ini bahan kaos Juga tidak memakai resleting ya teman-teman Karena bahan melar Pasti dipakai Juga bisa langsung Tanpa menggunakan resleting Atau kancing Kemudian kita potong Untuk bagian lengannya ya Atau tangannya Ini saya menggunakan Tangan pendek Tergantung selera Teman-teman menggunakan Tangan panjang Tidak masalah ya Oke kemudian Di bagian sini Seperti biasa Kita agak cowak Seperti ini ya Untuk bagian depan nanti Nah seperti ini Kemudian kita lanjut Untuk menjahitnya ya Jadi sebelum kita jahit Caranya seperti ini teman-teman Kita lipat seperti ini ya Untuk bagian depannya ya Nah seperti ini Kemudian nanti Di bagian sini itu adalah Bagian rempel ya Di bagian bahu Ini adalah rempel Kemudian kita bisa rempel Kita tempelin ke bagian belakang Seperti ini Ini juga rempelan ya Nah seperti ini Sebelum kita jahit Di sini sepatunya Kita kasih Solasi atau lakban ya Ini saya kasih solasi atau lakban Di sini Ya Jadi nanti Pasti jalannya tidak loncat-loncat Hasilnya akan bagus Silahkan teman-teman bisa dicoba Untuk caranya Silahkan Cari di deskripsi Nanti saya taruh linknya disitu Agar ngejahit kaos Tidak loncat-loncat Kemudian Di bagian ketiak sini Atau ketek Di sini kan tadi ada Dua bahan ya Jadi Bahan itu ngelipat ke dalam ya Di bagian leher itu Kita satuin dulu Di sini di bagian ketiak Dan di bagian bahu Kita satuin dulu Supaya lebih mudah nanti Untuk ngerempelnya Nah ini Bau sebelah Kanan Kemudian Ini bau sebelah kiri Kita Tempelin dulu Kita jahit Kita satuin Seperti ini Perlu hati-hati ya teman-teman Karena bahan kaos juga gampang-gampang Susah Nah seperti ini Kemudian Kita rempel Kita sesuaikan dengan Bahan Bahu bagian belakang ya Jadi di sini Bahunya Kita ukur dulu Ada berapa senti Nah di sini Kira-kira Sepuluh setengah ya Maka Di bagian bahu Depan ini Kita harus Jadiin Sepuluh setengah Nah cara Ngerempelnya Seperti ini teman-teman Jadi ngerempelnya Itu ke depan ya Jatuhnya ke depan Seperti ini Jangan sampai Kebalik ke belakang ya Jelek nanti hasilnya Di sini Kita kasih rempel Empat Empat rempel aja Cukup Ya jadi Tadi kita Ngelebihinya Sepuluh senti Maka Ya diatur aja Teman-teman ya Di sini Saya menggunakan Yang dua setengah senti Berarti rempelannya Nah seperti ini Untuk rempelnya Kira-kira Kemudian Di bahu Satunya lagi Itu juga sama teman-teman Harus ke depan juga Seperti ini Nah harus ngadu ya Antara kiri dan kanan Jangan sampai Ke kiri-ke kiri semua Ke kanan-kanan semua Jelek nanti Maka yang bahu Kanan itu Rempelnya ke kiri Bahu kiri Rempelnya ke kanan Seperti ini Nah kira-kira Hasilnya seperti ini Teman-teman ya Nanti untuk jatuhnya Bajunya Kan seperti ini Kemudian kita Gabungin ke Bahu bagian Belakang ya Cara Gabungin seperti Biasa Cara kita Ngejahit baju Seperti biasa ya Nah seperti ini Tapi mungkin bedanya Di bagian Bahu sebelah leher Pasti beda ya Karena Yang depan kan Sudah jadi Tidak perlu dibis lagi Kalau belakang Nanti akan dikasih Bis Bisban ya Nah seperti ini Kemudian sebelahnya Kemudian sebelahnya lagi Sama ya caranya Kita jahit pelan-pelan aja Kita jahit pelan-pelan aja Teman-teman ya Kemudian kita jahit Untuk bagian sampingnya Caranya Seperti Jahit baju biasa Cuma bedanya Cuma bedanya disini teman-teman Kalau Bahan kita Ngejahit Bahan kaos Kita ngejahitnya Agak ditarik Ya teman-teman Jangan Dilepas Gitu aja Jadi Di bagian tangan Kanan kita itu Agak narik bahan Nah seperti ini Supaya apa Supaya nanti Kalau dipakai itu Enggak putus benangnya Kalau putus kan Berarti ntar Bolong ya Sobek Maka harus kita tarik Jadi nanti Kalau dimelar-melar itu Ketarik-tarik bajunya Itu enggak putus Benangnya Seperti itu ya Sampai jumpa Setelah ini Kita obras dulu Teman-teman Nah ini Untuk mempersingkat waktu Ini udah saya obras ya Kita obras semua Jahitan tadi Sambung-sambungannya Kemudian Kita Buat bis Untuk bagian leher Bagian belakang Caranya seperti ini Membuat bisnya Karena ini bahan kaos Kita membuat bisnya itu Kelebar aja Lurus Enggak masalah Karena ini bahan melar Tapi kalau Bahan biasa Harus nyerong ya Buat bisnya Nah seperti ini caranya Dan kita gunting dulu Mungkin teman-teman Mungkin teman-teman udah biasa Ngebuat Ngebis leher ya Tapi disini saya akan Lihatkan lagi Caranya Disini kita jahit Dari luar ya Dari luar ke dalam Dan tidak dibungkus Ya bisnya Ini bis lipat ke dalam aja Nah disini juga Agak ditarik Teman-teman ya Supaya nanti Tidak putus Kalau Ketarik Nah seperti ini Lalu Kita rapiin dulu Untuk bagian dalamnya Kita potong Untuk sisa kainnya Supaya nanti Kalau dilipat itu Tidak kelihatan Nah kemudian kita Setik Di bagian bisnya Kemudian kita Tinggal jahit ya Dari dalam Kita lipat dulu Abisnya ke dalam Sini Nah seperti ini Pelan-pelan aja Agak susah juga Disini Nah ini dia Dah Sampai sini Selesai Untuk bagian leher Kemudian Kita Kelim Untuk bagian bawah Jadi Disini Untuk ngelim Bagian bawah itu Saya obras dulu Lalu kita kelim Nah jadi Disini Sikit informasi Teman-teman Seandainya kita Mau kelim Bahan kaos Seperti ini Itu Bahannya harus Kita tarik ya Nah seperti ini Supaya apa Supaya nanti Kalau Dipakai Atau Ditarik sedikit Itu Tidak putus Untuk benang jahitnya Kemudian kita jahit Untuk bagian lengannya Ya Ini bagian lengan Saya Ini aja Saya singkat Mempersingkat Waktu Kita tinggal pasang Tangannya saja Seperti ini Caranya Seperti biasa Kita jahit baju biasa Disini Pelan-pelan saja Karena bahan kaos Itu susah-susah Gampang Harus Benar-benar Sabar Dan hati-hati Nah disini juga Kita tarik sedikit Tidak masalah Supaya Buat gerak-gerak Itu tidak putus Benangnya Oke dan hasilnya Kira-kira seperti ini Ya teman-teman Nah nanti kita Gosok Kita obras Dulu ya Ini hasilnya Sementara seperti ini Nanti kita pasang Di patung Seperti apa Nah ini dia teman-teman Untuk hasilnya Kira-kira seperti ini Kalau teman-teman Ingin mencobanya Silahkan Semoga teman-teman Paham dengan video ini Terima kasih Udah menyimak video saya Cukup sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh